Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa muslim masa kini, wanita karir atau wanita yang bekerja bukanlah hal baru dalam masyarakat saat ini Sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT dan mulai berkembang biak, wanita sudah bekerja baik di dalam maupun di luar rumah Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa setiap manusia hendaknya mencari rezeki dengan cara bekerja Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 10 Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 Perempuan bekerja atau berkarir sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Nabi Mereka bahkan menguasai sejumlah bidang pekerjaan Sebut saja Sayyidah Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW yang merupakan pebisnis handal di jamannya Sayyidah Khadijah adalah pengusaha muslimah pertama yang memiliki bisnis ekspedisi besar hingga ke Syam dan Yaman Karena keahliannya, Khadijah berhasil menjadi saudagar sukses yang disegani banyak orang Ia pun memiliki sejumlah pegawai yang membantunya menjalankan bisnis Dan senantiasa membagi profit kepada karyawan dan relasi bisnisnya secara adil Beliau pun kerap memuji Khadijah dan meminta kita untuk selalu meneladaninya Rasulullah SAW bersabda Cukuplah bagimu empat wanita terbaik di dunia Di Indonesia sendiri, perempuan bekerja bukanlah perkara tabu Banyak perempuan yang kini memegang kendali penting di perusahaan atau pemerintahan Sejumlah lini pekerjaan yang dulu didominasi kaum pria pun kini sudah banyak perempuan yang menguasainya Bahkan, Bank Indonesia mencatat bahwa dari total hampir 60 juta UMKM di tanah air 60% di antaranya dikelola perempuan Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang menjadi pebisnis sukses karena sifat alaminya Seperti ulet dan cenderung lebih berhati-hati saat membuat keputusan Untuk itulah, saya kali ini ingin belajar berbisnis Dengan seseorang yang memulai bisnisnya dari nol Dan menjalankan bisnis dengan cara syarih Sesuai perintah Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah, Pemirsa Jawa TV Ketemu lagi nih dalam program Muslim Masa Kini Tapi, Tunggu, bisa tau gak aku lagi ada di mana? Tunggu, nih Yap, jadi aku lagi ada di Rusun Tambora Kenapa sih hari ini kesini? Karena hari ini aku mau ketemu sama seorang pengusaha perempuan Jadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol gimana sih seorang perempuan bisa mengikuti jejaknya Siti Khadija Nah, adanya di lantai dua Kalau kayak gitu, langsung aja ya Kita kesana, yuk! Zulia merupakan salah satu pengusaha wanita yang memulai usahanya dari nol Tanpa pinjaman modal dari bank untuk menghindari riba Ia merupakan salah satu pemilik agen makanan ringan dan buah terbesar di Jakarta Yang bernama Rumah Tama Dalam setahun menjalani bisnis, tidaknya lebih dari 300 reseller sudah Julia bimbing untuk menjadi pengusaha mikro Yang menarik dari Zulia adalah ia mengawali karirnya sebagai pengusaha wanita atas dasar keinginannya berhijrah Dan panutannya adalah Sayyidah Khadija, istri Rasulullah SAW yang senantiasa membantu sesama dan mencari barokah Allah Ta'ala dalam setiap usahanya Assalamualaikum Mbak Zul Waalaikumsalam, Masya Allah Mbak Ren, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Ya udah lama gak ketemu Ya ampun, itu udah pegang bond segala macam Aku udah sambil duduk aja Ya, silahkan duduk Aduh maaf nih, berantakan Gak apa-apa, gak apa-apa Wah, ini kece banget sih Jadi, Mbak Zul Ini kan aku mau ngobrol-ngobrol nih Tadi, aku udah di tempat yang pesen mangga Oh, tadi kamu habis ke situ? Iya, ngantrinya banyak, panjang Masya Allah Nah, ini yang bikin penasaran, aku mau ngobrol dulu dong Mbak Zul, kalau misalnya ngomongin tentang rumah sama Rumah sama sendiri, sebenarnya udah berapa lama sih ada? Sebenernya rumah sama itu 2016 aku bikin Tapi gak 100% aku jalanin Terus off, terus yang baru incas full aku jalanin itu setahun ini 2019 ini Masya Allah, dalam setahun ini Tapi perkembangannya gimana? Masya Allah, Mbak luar biasa Alhamdulillah ya, dari Maret 2019 Sampai berarti ini hampir setelah setengah ya Sudah hampir satu setelah setengah Sudah beranak-pinak lah ya, Alhamdulillah sih ruko-nya Masya Allah Nah, yang bikin aku penasaran lagi Kenapa sih Mbak Zul sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri Tapi memutuskan untuk membuat usaha sendiri nih Ini kan beneran usaha sendiri kan? Iya, betul Gak ada campur tangan suami sama sekali gitu Jadi, kenapa pada awalnya? Awalnya sih karena memang, pertama hobi ya Mbak? Karena saya seneng jualan Barakat Barakat di diri Passion-nya memang jualan, marketing Jadi, kan kalau kita punya ilmu itu Kalau nggak digunakan atau nggak dimanfaatkan Zolim juga Mbak, secara Islam gitu Jadi, sebenarnya lebih kesitu Terus, memang tujuannya itu Gimana caranya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi Terus, kita menggerakkan wanita-wanita Atau, apa namanya? Muslimah-muslimah ya Sudara-sudara muslim kita Biar dapat punya banyak pekerjaan juga Nah, mungkin ini salah satu wasilah buat saya Saya bikin keusahaan rumah tama Biar jadi wasilah buat banyak orang juga Gitu sih sebenarnya tujuannya Masya Allah, luar biasa Nah, ini ada banyak banget produk nih Tapi aku kok tertarik banget sama yang di atas ini ya Boleh nggak sih Mbak? Tunggu, tunggu, tunggu Boleh, boleh Ada, masih udah dibuka Ini dia, sebenarnya ini produk baru kita sih Mbak Ini apa sih? Ini, tunggu deh bacaannya Ya Allah, antara aku kebaik Allah Masya Allah banget gitu Berarti kan maksudnya ini ada Kenapa jual ini tuh kenapa? Jadi itu sebenarnya Sebenarnya Oh, ini tuh celengeng Sebenarnya basicnya rumah tama kan sebenarnya jualan makanan ya Kuliner Tapi nggak tahu kenapa pas liat ini Aku tuh tertarik untuk jualan juga Pertamanya aku memang beli sih ke temen satu Terus setiap di rumah ini Aku pajang di atas meja kerja aku Jadi setiap ngeliat ini jadi motivasi buat aku sendiri Jadi akhirnya aku mikir yaudah kenapa nggak dijualin lagi ya biar motivasinya nyebar juga ke orang Jadi energi positifnya ikut banyak apa nyebar ke banyak orang gitu Makanya Alhamdulillah saya kontak ke temen saya bisa nggak nyediain dalam partai banyak gitu Saya mau ikut jualin juga Oh yaudah dengan senang hati mereka Akhirnya yaudah kita Alhamdulillah jualan juga gitu Jadi kan karena ngomongnya gini Misalnya kan kalau ini niatnya berarti Insya Allah celengengnya tuh kalau udah kayak gini Pasti yang tertiknya tuh antara untuk umroh atau untuk haji Nah bisa kebayang nggak sih gitu Ini tuh kayak salah satu contoh kecil kita menebar kebaikan Dan insya Allah juga bakalan dapet pahala kebaikan dari sini gitu Memotivasi orang untuk menabung untuk berhaji atau umroh Ya kita aku bisa kebayang gimana Jadi kalau calengan biasa kan kita biasa aja ya Mungkin mau nabungnya mungkin biasa lah gitu Girohnya nggak ada Nah kalau ngeliat calengan ini Aku sendiri nih mbak secara rohania atau batinia itu Ngeliat ini tuh bawaannya tuh merinding terus gitu Kayaknya deket gitu pengen segera ke bayi tua gitu Jadi setiap kali kita Jadi sedih Maksudnya setiap kali kita mau naro uang Itu tuh ada perasaan atau energi yang nggak bisa kita bayangin ya Karena rindu gitu kan Wah ini keberkaan luar biasa Dan yang aku tau juga mbak Zul itu berawal dari hijrah ya mbak ya Iya betul Boleh kan mbak ceritain kartu Flashback ya mbak Ya dulunya kan aku karyawan perbankan ya Terus dulu belum tau ilmunya mbak Kalau ternyata kerja di perbankan bagian dari dunia riba gitu Terus setelah dipelajarin terus tau ilmunya dan semakin takut akhirnya aku tinggalin Nah waktu itu sih pas saat ninggalin justru posisinya Keuangan ekonomi lagi carut marut tuh Di dalam keluarga bisnis juga lagi ancur-ancuran Terus juga waktu itu aku hamil anak kedua Jadi sebenarnya dibilang ketika hijrah posisinya lagi nggak aman justru gitu Justru kenapa memutuskan hijrah Karena ya aku yakin Allah akan menggantikan sesuatu Atau meninggalkan sesuatu yang buruk Akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi gitu Nah dan Allah membuktikan itu mbak Alhamdulillah setelah hijrah Banyak keberkaan yang saya dan suami Khususnya ya saya dan suami itu dapatkan Yang dulu-dulu kita nggak pernah rasain sekarang yang paling penting yang kita rasain setelah hijrah itu Kesehatan ya mbak Alhamdulillah anak-anak nggak pernah sakit Dulunya anak saya setiap bulan itu langganan rumah sakit Sakit mulu Terus pengeluaran tuh ada aja gitu Kita gaji besar, pendapatan besar tapi pengeluaran lebih besar lagi Jadi bukannya surplus malah minus terus Malah hutang tambah banyak tiap bulan Nah kita juga bingung kenapa ya seperti itu Setelah hijrah Alhamdulillah sekarang pendapatan kita berapapun Kita merasanya cukup saja Alhamdulillah Allah kasih banyak keberkahan malah bahkan berlebih gitu Berdagang sendiri merupakan pekerjaan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW Bahkan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis Hendaklah kalian berdagang Karena berdagang merupakan 9 dari 10 pintu rezeki Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis patut dicontoh oleh umat ujurnya Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim Melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya Hadis Tiwad Ibn Majah dan Bayhaki Dari prinsip itulah Zulia menjalani bisnisnya Dari nol omsetnya kini mencapai menyiaran Bagaimana ya caranya Zulia menjalankan bisnisnya secara syarih? Kita akan membahasnya saat lagi hanya di muslim masa kini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!